Assalamualaikum Hai teman-teman semua Kali ini kita akan membuat Fruit Sandwich Yang rasanya sangat enak Dan tentu saja sangat mudah membuatnya Makanan ini merupakan Jajanan hits ala Jepang Dan lagi viral banget saat ini Yuk kita lihat langsung cara buatnya Pertama kita siapkan dulu Whip Cream Bebas mereknya ya Sebanyak 200 gram Ini semua akan kita buat ya Dan juga ada air dingin ya Boleh ditambah es Sebanyak 400 ml Bahan selanjutnya kita siapkan Beberapa lembar roti tawar seperti ini Boleh dikupas pinggirannya Boleh tidak ya Kemudian kita juga siapkan Beberapa jenis buah Boleh terserah bebas ya buahnya Saya gunakan sobiri dan anggur Boleh ditambah kiwi, mangga dan lain-lainnya Lanjut ke cara buatnya Kita akan mixer terlebih dahulu Whip Creamnya Kita tuangkan ke dalam wadah kering Kemudian kita tambahkan air dingin tadi ya Sebanyak 400 ml Kemudian kita mixer Kita aduk-aduk dulu Biar tidak berhamburan ya Whip Creamnya Kita mixer dengan kecepatan tinggi Kurang lebih 3-4 menit ya teman-teman Fruit sandwich ini Jajanan populer ya Ala Jepang gitu Ini sangat mudah membuatnya Hanya 3 bahan saja Sebenarnya ya teman-teman Nah ini sampai lembut ya Whip Creamnya Nah ini kurang lebih udah 4 menitan gitu Dan rasanya yang tidak terlalu malis ya Kalau Whip Cream Kalau teman-teman pingin Manisnya ditambah Boleh ditambah dengan susu kental manis seperti ini Kurang lebih 2 atau 3 sendok Kemudian dimixer lagi sebentar Sampai tercampur rata Oh iya teman-teman yang belum subscribe Subscribe dulu ya Like dan komen di video ini Terima kasih Nah ini sudah jadi Whip Creamnya Kita ratakan dulu ya Kita rapihkan Ini siap untuk digunakan Nah saya akan masukkan Kedalam Paping bag ya Atau plastik segitiga seperti ini Dengan bantuan gelas ya Di bawahnya supaya lebih mudah Kita masukkan Whip Cream yang sudah jadinya tadi Kedalam Plastik segitiga ini ya Tidak terlalu penuh Agar ujungnya bisa diikat ya Teman-teman Nah ini kita lihat Ujungnya kita ikat ya Supaya nanti tidak keluar saat Menggunakannya Dari 200 gram Whip Cream tadi Ini akan menghasilkan 3 Whip Cream yang sudah jadi ya 3 Peping Bag seperti ini Ini bisa digunakan juga Untuk topping minuman ya Teman-teman Nah selanjutnya Kita siapkan roti tawar Ini saya sudah kupas ya Pinggirannya teman-teman Kalau tidak mau dikupas Juga tidak apa-apa Kemudian kita tambahkan Whip Cream di atasnya Dan kita ratakan Menggunakan sendok Seperti ini ya Untuk ketebalannya Boleh bebas ya Boleh lebih tebal juga boleh ya Kemudian kita susun buahnya Ini perhatikan cara menyusunnya ya Teman-teman Karena nanti akan menentukan Saat dipotongnya Harus seperti ini ya Nah pinggirannya kita kasihin lagi Buah soberingnya Nah ini nanti Memotongnya ke arah sini ya Teman-teman Membanyang ke arah sini Diagonal ya Lanjut kita akan beri lagi Whip Cream di atasnya ya Di sela-sela buah Dan juga di atas buahnya Semuanya kita penuhi Dengan Whip Cream ini ya Dan kita ratakan kembali Dengan menggunakan sendok Ya Dan pinggirannya juga Kita ratakan juga ya Teman-teman Supaya nanti hasilnya Lebih rapi Dan lebih cantik Setelah rata semuanya Kita tutup Dengan roti tawar lagi ya Jadi Membutuhkan dua lembar roti tawar Dan kita rapikan lagi Pinggirannya ya Setelah itu kita siapkan Plastik wrap ya Seperti ini Kemudian kita simpan Roti sandwichnya tadi ya Dan kita lipat ya Plastik wrapnya Hati-hati ya teman-teman Jangan sampai Buahnya itu bergeser ya Karena ini Whip Creamnya belum set ya Masih lembek Nah setelah dibungkus rapi Seperti ini Kita akan masukkan Terlebih dahulu Kedalam kulkas Selama kurang lebih Tiga sampai empat jam Jangan lupa Kita kasih tanda ya Teman-teman Agar kita tidak salah Nanti untuk memotongnya ya Kemudian lanjut Sandwich yang kedua Seperti biasa ya Rotinya dibeli Whip Cream terlebih dahulu Kemudian kita tata Yang kedua ini Saya akan kasih Buah anggur Ini menatanya Seperti ini ya Teman-teman Jangan salah Kemudian diatasnya Kita akan Tambahkan lagi Whip Creamnya Tertutup semuanya ya Teman-teman Seperti biasa Kita ratakan terlebih dahulu Dengan menggunakan sendok Kesemua bagian sisinya Dan kita tutup Dengan roti lagi Diatasnya Setelah itu Kita ratakan Pinggirannya Supaya lebih rapi Dan kita Bungkus Dengan plastik wrap Lagi ya Teman-teman Hati-hati Dalam memungkusnya Agar Tidak rusak Sandwichnya ya Mudah ya Teman-teman Dalam membuatnya Dan ini tuh Sandwichnya Benar-benar Rasanya itu Enak Dan creamy banget Nah untuk Sandwich yang ketiga Saya akan mix ya Buahnya Antara Sobiri Dan anggur Jadi boleh Dimix Boleh satu Jenis ya Buahnya Boleh ya Teman-teman Berkreasi Setelah Kurang lebih 3-4 jam Disimpan dalam kulkas Kita akan coba Potong ya Teman-teman Ini sandwichnya Hati-hati Dalam memotongnya Kita potong Sesuai arah Yang tadi kita Sudah Beri tanda Ya Kemudian Kita belah Kita buka Nah seperti ini Teman-teman Cantik ya Ini sandwich Yang isian Buahnya Anggur ya Kemudian Kita potong Lagi Yang lainnya Fruit sandwich Atau Sandwich Buah ini Juga bisa Menjadi ide Jualan Buat teman-teman Semua Nah ini Yang isian Mixed Fruit ya Teman-teman Tadi saya campur Antara Stowberry Dan anggur Jadi teman-teman Boleh ya Mencampurnya Memilih Buah-buahan Yang beraneka Warna ya Seperti kiwi Ada hijaunya Mangga Ada oranye Jadi tampilnya Akan lebih bagus Nah ini Yang stowberry Ya teman-teman Oke Sudah jadi Fruit sandwichnya Kita tata Kita susun Ini tuh Rasanya Benar-benar Enak ya Teman-teman Manisnya tuh Tidak terlalu Manis Segar dari Buahnya Creamy Dari whipped creamnya Akan lebih enak lagi Jika dimasukkan dulu Kedalam kulkas Oke Selamat mencoba resep ini Teman-teman Semoga resepnya Bermanfaat Terima kasih Telah menyaksikan Video ini Sampai selesai Jangan lupa Subscribe Like Share Dan komen ya Assalamualaikum Sampai jumpa Terima kasih telah mencoba